Intro Halo som, masih bersama gue, Wontek Jadi kali ini gue masih bahas masalah teknologi dari emulator ya Jadi emulator EGGNS Jadi emulator EGGNS ini bisa bermain game ya Dari permainan Nintendo Switch ya Melalui emulator EGGNS ini Jadi kita harus menggunakan gamepad, gameset X2 ya Untuk bisa memainkan emulator ini Versi dari emulator EGGNS ini masih stuck di versi 2.1.8 ya Jadi di versi sebelum-sebelumnya itu gue sudah banyak ya tes game ya Dari tes game Jump Force, terus ada Naruto, terus ada Pokemon ya Dan sudah banyak yang gue upload ya Jadi cukup lumayan bagus untuk di gamenya ya Walaupun masih sedikit berat ya Dan juga kalau misalkan untuk suhu kita bermain lama di emulator EGGNS ini Dia sangat panas ya pada smartphone ya Jadi kalau misalkan lo yang tidak suka bermain EGGNS terlalu lama Jadi suhu disini sangat panas sekali ya Oke Sob jadi disini gue akan coba Pemasangan ya Karena di komenan kemarin itu masih banyak yang bertanya Bang gimana sih cara pemasangan emulator EGGNS ya Dan juga masih banyak yang mengalami error ya Pada gamenya tidak muncul Oke jadi disini gue akan coba Memberikan ya cara Mendownload dan juga pemasangan pada emulator EGGNS ini Yang juga menggunakan file sweetdroidnya ya Oke mungkin kita langsung download ya Dari pertama kita download dan juga langsung ke pemasangannya Oke Sob jadi disini gue akan coba mendownload emulator EGGNS Melalui Google Chrome ya Oke disini kita coba ketikan Sweetdroid EGGNS ya Jadi disini kita pilih website ya Dari EGGNS ini ya Oke lalu kita pilih download Oke disini kalian bisa memilih ya Untuk versi EGGNS nya Disini ada versi 2.1.8 Versi 2.1.7 Oke disini kita coba versi 2.1.8 Oke apabila sudah mendownload APK ya Dari emulator EGGNS ini Kita langsung scroll ke bawah ya Jadi disini kita langsung download File sweetdroid ya Oke jika sudah selesai ya Mendownload dari APK dan juga sweetdroidnya Disini gue menggunakan file ya File manager dari ZR Chipper Oke disini kita masuk folder download ya Oke bila kalian belum mengekstrak dari file sweetdroidnya Extrak terlebih dahulu agar menjadi folder seperti ini ya Oke lalu install dari APK EGGNS nya ya Install terlebih dahulu Oke bila sudah install Extrak sweetdroidnya Lalu pindahkan file sweetdroid ya Coba kita potong Lalu kita pindahkan di depan sini ya Coba kita tempel Oke sudah selesai Jadi disini folder dari sweetdroid harus terpisah dengan gamenya ya Jadi disini kita buat folder baru ya Jadi disini gue menggunakan folder Yang gue beri nama itu game switch ya Jadi folder dari game ini gue simpan disini gamenya ya Oke bila sudah selesai membuat folder dan memindahkan file sweetdroid ya Kita langsung coba buka APK EGGNS yang sudah di install ya Oke Jadi disini gamenya belum muncul ya sob ya Jadi kita langsung klik pengaturan Oke disini data directory ya Storage emulated sweetdroid Oke kita change Lalu disini kita pilih sweetdroid ya Sweetdroid yang tadi kita pindahkan ke depan itu ya Oke kita pilih sure Lalu disini xci nsp storage location nya Kita pilih game ya Yang folder yang kita buat tadi ya Yaitu game switch Lalu kita pilih sure Oke sob Jika sudah selesai kita pilih back ya Oke sob Disini gamenya sudah muncul ya Jadi jika kalian yang mengalami gamenya tidak muncul Coba rubah file dari sweetdroid nya ya Emang terkadang file yang tidak muncul itu Game yang tidak muncul itu Terkadang gamenya itu masih legal ya Masih ilegal gitu ya Jadi kadang-kadang memang seperti itu kita harus merubah key nya Jadi seperti game Pokemon Legend Arceus ini kemarin itu tidak muncul ya Jadi kita harus merubah key nya Oke jika sudah seperti ini Kita konekkan smartphone kita ya Smartphone kita pada Game share x2 ya Gamepad game share x2 Oke Jika sudah kita konekkan Kita bisa langsung bermain Di emulator EGGNS ini ya Menggunakan gamepad game share x2 Oke Jadi mungkin hanya itu ya Jadi disini gue kasih tutorial Cara pemasangan Emulator EGGNS Dan juga Menyimpan file sweetdroid nya ya Oke sop ya Mungkin hanya itu video singkat ya Dari gue Mungkin di video selanjutnya ya Akan gue coba lagi tes game yang lainnya ya Mudah-mudahan di versi 2.1.9 ya Versi selanjutnya lah Di versi selanjutnya dari EGGNS ini Sudah banyak yang support untuk gamenya ya Jadi Agar bisa lebih ringan ya bermainnya ya Oke sop ya Jadi hanya itu video dari gue Kalau emang kalian ada pertanyaan Kalian boleh komen di bawah Montek undur diri Sampai bertemu di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!